Intro Halo konten muda Ketemu lagi nih di konten kuliah sosial media Bersama Yaimuda Komisariat Malang Raya Akutansi terdiri dari beberapa subidang Salah satunya akutansi sektor publik Apa sih akutansi sektor publik itu? Yuk kita bahas Akutansi sektor publik merupakan proses penidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah Yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal Ada pun lembaga yang menggunakan akutansi sektor publik ini Antara lain lembaga pemerintahan daerah dan juga lembaga pemerintahan pusat Ada pun tujuan akutansi sektor publik Yang pertama sebagai kontrol manajemen Kontrol manajemen disini digunakan sebagai pemberi informasi kepada organisasi yang membutuhkan secara cepat, efisien, dan tepat Yang kedua sebagai akutabilitas Akutabilitas disini digunakan untuk menyajikan informasi kepada manajer yang akan digunakan sebagai pelaporan pertanggung jawaban terhadap devisi atau sumber daya yang berada di bawah menang manajer tersebut Yang ketiga adalah akutansi sektor publik juga bertujuan untuk pelaporan aktivitas terhadap publik atas operasional pemerintah Selanjutnya adalah karakteristik akutansi sektor publik Karakteristik akutansi sektor publik terdiri empat karakteristik Yang pertama adalah penggunaan Akutansi jenis ini digunakan dalam lembaga pemerintah daerah maupun lembaga pemerintah pusat Yang kedua adalah lembaga Akutansi sektor publik ini digunakan dalam lembaga khusus yaitu lembaga non-profit atau tidak menghasilkan laba Yang ketiga adalah tujuan penggunaan Tujuan penggunaan akutansi sektor publik ini adalah menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk menyejahterakan mereka sendiri Yang keempat adalah lingkungan Lingkungan akutansi sektor publik ini bersifat terbalans serta kompleks Lebih spesifiknya perbedaan akutansi sektor publik dan juga akutansi privat ada beberapa hal Yang pertama adalah tujuan Akutansi sektor publik itu non-profit sedangkan untuk akutansi privat adalah berprofit Hal yang kedua yang membedakan antara akutansi sektor publik dan juga akutansi privat adalah permodalan Permodalan akutansi sektor publik terdiri dari pajak, retribusi utang, obligasi, dan juga lain-lain Sedangkan untuk akutansi privat, permodalan berasal dari modal internal seperti modal pribadi, penjualan aset, modal external seperti saham, obligasi, dan juga utang Yang ketiga adalah pertanggung jawaban Pertanggung jawaban akutansi sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat dan parlementer Sedangkan untuk akutansi privat bertanggung jawab kepada pegang saham atau kreditor Yang keempat adalah struktur organisasi Akutansi sektor publik cenderung kaku dan juga birokratis Sedangkan untuk akutansi privat cenderung datar dan juga fleksibel Yang kelima adalah karakteristik anggaran Akutansi sektor publik memiliki karakteristik yang terbuka umum Sedangkan untuk akutansi privat memiliki karakteristik yang tertutup Yang keenam adalah sistem akutansi Akutansi sektor publik menggunakan sistem basic cash Sedangkan akutansi privat menggunakan basic equal Baik selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen keuangan akutansi sektor publik Yang pertama adalah Laporan posisi keuangan Dan yang kedua adalah Laporan kinerja keuangan Yang ketiga adalah Laporan perubahan dalam aktifa atau ekuitas mitu Yang keempat Laporan aluskas Yang kelima Kebijakan akutansi dan catatan atas laporan keuangan Mulai Jadi seperti itu ya teman-teman Selanjutnya kita mau bahas tentang apa lagi ya Pastinya lebih seru Mbak Dika Karena di Kulsos kita akan membantu teman-teman belajar tentang akutansi Dengan pemahaman yang baik, seru, dan juga mudah dimengerti Sampai jumpa di Kulsos selanjutnya Bye-bye Yayai muda Komisariat Malang Raya Muda berani berintegritas Terima kasih Sampai jumpa di Kulsos selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di Kulsos selanjutnya